Kalau PC-70-8 yang generasi pertama, ini monitornya masih generasi pertama, jadi kalau mau melihat fuel consumption atau pemakaian jumlah bahan bakar, itu tetap ingat ya, fuel consumption atau jumlah pemakaian bahan bakar, itu adalah yang dimakan oleh mesin ya, yang dimakan oleh mesin atau engine, bukan dimakan oleh operator atau yang lain. Nah, jadi itu caranya begini, jadi unit ini nggak bisa dibohongin. Caranya kalau yang monitor lama, jadi ini ada monitor menu, ada service menu, jadi maksudnya begini, ini 4, 1, 2, 3. Di sini, pilih ke bawah. Nah, di sini ada konsumsi BBM. BBM ini adalah bahan bakar minyak ya, bukan BBW ya. Bahan bakar warung. Masuk, perhatikan. Di sini waktu mulai. Ini, udah, kita lihat ya. Jadi kalau yang lama masih begini, dia menghitung nih, sampean nih. Mulai kerja. Ya, jadi ada konsumsi BBM, di sini waktu mulai, tanggal, sama jam, sama waktu berhenti. Ini dimulai tanggal berapa ini, 28.06.2021 ya. Jadi kalau stop, ya stop aja. Nah, di sini akan kebaca ya. Waktu mulainya tanggal segini, waktu berhentinya tanggal segini. Kalau split, itu 7,21 liter per jam. Tinggal menghitung berapa jam gitu ya. Ya, ini jamnya sudah ada. Jadi operasi sampean ini itu 2 jam 8 menit. Berarti habis 14 liter lebih. Kalau sampean mau mulai lagi, ngitung nih. Kalau kebanyakan operator yang ngeluh, oh bahan bakar PC70, ini boros. Kita tinggal ngitung aja. Data yang lama kita clear. Ya, ini udah di clear kan, 0. Kita tes. Pakai P, power, tinggal start aja. Nah, dia akan menghitung sampean operasi. Ini tanggalnya, jamnya jam sekian. Tanggalnya, ini jam sekian. Ya, nanti akan kelihatan nih, di sini. Ya, kayak tadi. Ngerti kan? Jadi, sekali lagi, pemakaian konstruksi bahan bakar ini adalah solar yang dimakan oleh mesin. Bukan dimakan oleh hantu ya. Gak ada 30 liter per jam itu PC200 itu gak ada. Itu maksimal paling 24, 22 itu paling boros. 30 liter, 35 dari mana gitu. Di sini nih. Oke? Oke, siap. Oke, siap.